Gila yang 6 hari, itu gak dicariin orang rumah tuh? Yang terakhir cuma dicariin jadi Pasti gak ada sinyal kan? Akhirnya, 2 hari tuh air abis Sedangkan kita kan 3 hari Terus kalo poopnya gimana? Pasang, yaudah tidur sambil duduknya Dengan posisi tidur? Duduk? Dengan posisi duduk tidurnya Terus nempel-nempel sama temen gitu Yang temen kita duduk kan ada space Kan kalian pake buat duduk berenem gitu, gimana caranya? Ya, atur-aturnya Oke Nadia, thank you banget udah dateng ke podcast gue Nah ini gue sebenernya mau ngomong banyak nih Karena kan kalo gue liat dari profil lu Lu ngelakuin banyak aktivitas Extreme sports lah ya Kayak dari naik gunung, lalu juga ngelakuin Sports climbing, sampe juga ngelakuin multi-pitch Multi-pitch climbing Ya oke, itu seru banget ya Nah sekarang ini lu lebih banyak ngelakuin naik gunung Atau climbing yang sports climbing? Sebenernya sekarang sama sih Ya Jadi naik gunung sama manjatnya jadi seimbang Oke Cuman naik gunungnya Naik gunung apa dulu nih? Soalnya ada naik gunung yang masuk-masuk hutan juga Oh serius gitu? Aku bilangnya naik gunung wisata Yang udah ada jalurnya Oh oke oke Nah kalo yang gunung-gunung yang masuk hutan itu Berarti memang navigasi sendiri kayak begitu Nah navigasi sendiri latihan navigasi gitu gitu Dan emang lebih asik sih kadang gunung-gunung virgin kan Oke oke Terakhir kemana yang kayak begitu? Terakhir tuh ke Garut Oh oke Garut sebelumnya yang lebih oke sebenernya ke Sumatera Bukit Barisan Selatan Oke disitu berapa hari biasanya kalo kayak planning untuk datang kayak gitu? Planningnya kalo yang di Bukit Barisan Selatan tuh 6 hari Ujungnya jadi 7 hari Oke Dan itu ngelakuin sama berapa banyak orang? Random sih Kadang bisa bertiga, kadang berlima, berempa Tapi biasanya gak pernah banyak kalo itu Nah yang kayak begini tuh memang temen-temen memang ini semacam kayak latihan Atau memang kayak jatohnya memang pengen Istilahnya gini loh Maksud gue kayak datang ke hutan Tapi tujuannya objektifnya apa gitu loh Soalnya kan kalo kayak kita naik gunung kan ke gunung wisata yang udah ada treknya Paling ke puncak terus nge-camp lalu turun lagi kan? Nah kalo yang kayak gunung-hutan kayak gini gimana? Kalo terakhir yang ke Bukit Barisan Selatan itu dia latihan sebenernya Oke Tapi pernah juga yang gak latihan jadi emang pengen aja jadi buat main-main Sambil latihan juga sih tapi lebih ke main-main Nyantai Oke Tapi emang ke gunung-gunung yang masih tertutup Jadi jalurnya kita nentuin sendiri mau lewat mana nih gitu Harus babat-babat jalur gitu gak kira-kira? Ada beberapa mungkin dibutuhin ada beberapa yang kadang kan suka ada jalur pemburu atau jalur-jalur hewan Iya Tapi nentuin kayak ada sumber air kayak gitu gimana? Baca peta Keliatan gitu? Keliatan Dari peta yang offline begitu? Iya peta, biasanya makanya itu peta RBI namanya Jadi dia peta kontur Nah dari situ keliatan kayak dari situ kayak oh ini tuh pasti sungai kayak begini Jadi kita bisa kira-kira oh jarak dari sini kita bisa estimasi berapa Berapa hari, berapa jam Iya Berhari-hari tuh kayak begitu Berhari-hari biasanya Kadang kalo misalkan pendek gue bisa panik cuma 3 hari, 4 hari Gila yang 6 hari itu gak dicariin orang rumah tuh? Ya terakhir cuma dicariin jadi Pasti gak ada sinyal kan? Ya terakhir ke Garut tuh kan aku bilang ke orang rumah tuh 6 hari tuh Nah ternyata nyasar lah di hutannya Akhirnya jadi 8 hari nah kayaknya tuh di hari ke-6 4 ke-7 gitu orang tua udah mulai nyariin kemana-mana panik Gila 6 hari 6 hari tuh bisa ke-cover berapa jauh ya? 6 hari tuh kalo di peta sih waktu kemarin tuh sekitar 18 kilo Tapi itu tuh di peta tarik lurus ya yang udah pasti aslinya Kan karena belok-belok pasti lebih sih bisa 2 kali lipatnya mungkin Selama navigasi gitu masih pake menggunakan peta dan kompas? Atau udah pake kayak jam GPS kayak begitu? Kadang pake peta dan kompas kalo lagi pengen latihannya peta dan kompas Tapi berapa kali juga suka pake HP sih lebih ke pake HP Oh pake HP yang tadi pake aplikasi itu namanya apa namanya? Pake aplikasi pake Avenza biasanya Avenza atau GPX Viewer Oh oke dan itu pun offline juga bisa ya kayak begitu ya Itu gunung yang di Bukit Barisan Selatan? Ya salah satunya yang akhir-akhir ini Apa yang dapetnya apa gitu? Dapetnya Dapetnya Kalo kita kan daik gunung kan dapetnya view, sunrise, dapet sunset, dapet camping gitu-gitu ya Kalo yang ke hutan ini? Sebenernya sama aja tuh 2 dapet Sama-sama dapet tapi bedanya mungkin lebih apa ya lebih menantang mungkin ya Oke Kan kita kan gak tau Bener-bener Gak tau kalo misalnya gunung wisata kan kadang udah tau Oh ini di jalurnya ada ini ada ini Kalo ini kan kita gak tau ya Tapi jalur-jalur yang kayak hutan gitu kan memang tidak diakses oleh pendaki Betul Ya kan? Berarti kan istilahnya mungkin basecamp dan pembayaran si maksi aja gak ada gitu kan Betul Persiapan apa aja yang harus di prepare kayak begitu? Cari tau dulu sih itu gunungnya tuh di bawah apa misalkan di bawah perhutani atau di bawah taman nasional Terus kan nanti izin ke instansi yang berkaitan Cuman izin gitu doang aja biasa kayak begitu? Ya izin Kayak kita ngasih tau kita mau berapa hari kayak begitu Ya izin kita mau ke gunung ini Kita mau ngelakuin pendakian Kalau jalur ini 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 kemungkinannya tujuan kita kayak gini gitu Oke dijelasin kayak gitu Dan mereka oke kayak begitu aja? Oke sih Tapi ada juga beberapa yang emang Biasanya teman nasional yang suka gak dapet izin kalo gak jelas Tapi selagi kita ngasih tau bisa Oh ini kita rencana misalkan kayak 6 hari 5 malam Lalu dengan persiapannya kita bawa logistik kayak gini 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 Mereka biasanya ngasih kayak begitu? Ngasih izin biasanya Gak suka gunung yang biasa-biasa ya? Suka juga sih Suka juga kalo lagi pengen santai Apa ya gunung yang biasa tuh akhirnya suka dijadiin buat latihan fisik jadinya Oh karena jalurnya udah biasa kayak begitu Tapi yang ini levelnya lebih menantang Lebih menantang Oke berarti harus cari teman-teman yang sama-sama gilanya juga ya kayak gitu ya Tapi kalo kayak persiapan dari gunung yang hutan sama gunung yang katakanlah yang udah umum Selain navigasi dan logistik ada apa lagi gak yang harus kayak di prepare kayak begitu? Karena kan mungkin tingkat resikonya jelas beda ya? Iya Nah yang paling mungkin dipertanyakan adalah kalo nyasar ya kan? Nah itu gimana caranya supaya gak nyasar dan gimana caranya Kalaupun nyasar gimana caranya untuk bisa kembali? Dari persiapan dulu mungkin ya? Kalo persiapan awalnya pasti kan perizinan itu tuh perizinan juga misalkan ke instansi yang terkait Terus biasanya ngasih tau juga gak cuman instansi perhutani atau semacamnya Tapi kayak ngasih tau ke puskesmas terdekat keluarga sekitar Kita mau ini nih biar mereka juga ngeh sadar kalo misalnya kita udah lewat nih Kalo lewat hari gitu maksudnya Iya lewat hari Terus kita kasih tau juga kita komunikasinya gimana Itu sekarang ngelakuin itu seberapa sering bedanya untuk kayak gunung-gunung hutan kayak begitu? Relatif sih ya tergantung temen Biasanya tergantung temen sama tergantung ada latihan atau engga Soalnya kan emang jarang ya temen yang bisa diajak kayak gitu-gitu Kayaknya sih Terus sekarang kalo sports climbing latihannya dimana aja biasanya? Kalo sports climbing latihannya biasanya di wall yang deket Wall indoor? Wall indoor Menurut kemungkinan juga ke tebing juga itu jadi latihan sebelum misalkan kita ada project mau ke tebing yang tinggi yang mana gitu Pasti ada latihan juga di tebing yang lebih mudah yang masih deket Kalo kayak di daerah Indonesia ya terutama ya Ngelakuin multi-pitch itu kira-kira harus berapa meter sih bisa dibilang untuk Kayak ini tuh bedanya multi-pitch sama yang sports climbing gitu loh Sebenernya multi-pitch itu disebut multi-pitch karena dia ada beberapa pitch-pitch tuh kayak Kalo di unu tuh kayak pos jadi kayak pos 1, pos 2 Nah kalo di tebing tuh pitch 1, pitch 2 Nah kalo misalnya Itu berapa meter disebut 1 pitch? 1 pitch itu kira-kira tinggiannya 10 meter kah atau 20 kah gitu? Jadi tergantung yang dibuat jalur Oke Ya pernah aku nemuin yang pendek banget jadi di CMPA itu katanya sih kata orang sana sih itu emang buat latihan Jadi 1 pitch-nya tuh lumayan pendek tapi dia multi-pitch Ada 2 pitch sebenernya itu kayak bisa dijadiin jalur sport yang cuma 1 pitch doang Oke Tapi sama jadi pecah 2 buat latihan jadi multi-pitch Oke Berarti sebelum ke gunung-gunung yang multi-pitch-nya berhari-hari kayak begitu cobain yang kayak model di CMPA yang kayak begitu? Ya atau nggak kalo di Bandung tuh kayak di 90 yang gampang dia emang udah ada beberapa pitch tapi levelnya gradenya gampang Oh citata 90 kayak begitu? Ya ada beberapa yang gampang Selama ini kamu ngelakuin multi-pitch yang paling lama itu berapa hari? Tebing Batu Dayak Kalimantan Barat Oke itu berapa hari? Sebenernya 4 hari cuman kita ngidap di tebingnya itu 3 hari 2 malem Oke Untuk bisa ngelakuin multi-pitch berarti kan setiap di hari pertama kita harus bawa kita harus tidur di atas tebing Dan harus bawa semua peralatan dan logistik makanan juga harus dibawa di atas Ya Oke pertanyaan gua kayak tidurnya dimana? Terus masaknya gimana? Tidurnya di tebing, biasanya kalo di tebing-tebing Indonesia tuh kita ada kayak teras Ada kayak teras? Ya Segini ada gak kira-kira nih? Segini nih? Ya bisa jadi segini lah segini Oke Pokoknya kita bisa duduk aja Itu bisa dipake buat istirahat? Bisa dipake buat istirahat Tapi kan perginya nggak sendiri? Maksudnya kan kayak bisa berapa orang tuh kalo pergi? Kalo kemarin tuh batu dayanya berenam Dan tempat segini bisa buat berenam? Dempet-dempetan Dempet-dempetan Waktu itu Jadi kita tuh nungguin terasan yang ada 2 tahap gitu Oke Jadi ada satu di atas nih emang kecil Paling segini lah mungkin ya Dempetan tigaan terus di bawah juga ada Gimana caranya buat istirahat oke? Kalo duduk oke bisa lah ya Tapi kalo tidurnya nanti itu gimana? Tidurnya yaudah sambil Kan pengaman masih kepasang tuh harness nggak boleh lepas Kita bikin kayak stasiun tambatan buat istirahat Pasang yaudah tidur sambil duduk aja sambil nyender Dengan posisi tidur? Duduk Dengan posisi duduk tidurnya? Terus nempel-nempel sama temen gitu? Gue ngebayanginnya kalo yang kayak multi-page begitu Orang lakuinnya kayak di portalets gitu loh Yang kayak tenda-tenda portalets kayak gitu Kenapa nggak pake portalets gitu aja? Jadi nggak pake portalets Kenapa? Karena waktu itu emang portalets kan mahal jarang yang punya di Indonesia Yang pertama Berapaan ya portalets kayak gitu? Start 30-an kalo ngerti Hah serius? Kok mahal ya? Lumayan Yang bagusnya ya kalo yang jeleknya gue nggak tau berapa Oh gitu? Oh kalo yang jelek maksudnya bisa jatuh? Mungkin bisa lebih murah kali Cuman kan takut ya Oke 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 Mahal Terus yang kedua berat kan buat tarik ke atas Oh berat? Berat lumayan Gue pikir kayak setenda gitu kayak cuman 3 kilo gitu Enggak Lebih berat dia kan frame dan tali dan lain-lainnya agak ribet gitu Karena lebih safety biasanya kayak gitu Iya Jadi untuk sementara harus tidurnya berjajir Rame-rame kayak begitu? Iya Lebih simpel sih karena Dan kita emang udah tau juga disitu udah terasan Jadi emang nggak bawa Udah keker-keker dari bawah begitu? Enggak emang sebelumnya timnya ada yang buat jalur kan? Yang buat jalur tuh udah ngasih tau Kita kan tim pemajat pertama Sebelumnya buat jalur kita tim pemajat pertama udah ngasih tau Disitu nanti bakal ada kemungkinan bisa kalian istirahat Tidur di taras gitu? Iya Emang nyenyak tidur kayak duduk kayak begitu? Kayak gue aja kalo tidur berdiri kayak begini Eh apa Istirahat duduk di sofa kayak begini Tegak Kayaknya gue nggak nyenyak deh tidurnya deh Sebenernya kalo dibandingin di spring bed mah ya pasti jelas dari jaman spring bed Tapi dalam keadaan capek Ya tetep pulus-pulus aja sih Terus kalo hujan gimana? Nah untungnya waktu itu juga Ini pake sleeping bag tidurnya? Enggak eh Aku nggak waktu itu tapi temen ada yang pake sleeping bag Oke Oke jadi ini Bentar-bentar gue coba ngebayangin ya Ini gue pake harness Tali safety safety apa namanya Caustel ya Kayak itu dipasang kesitu Terus masuk ke sleeping bag Masuk ke sleeping bag temen ada Terus talinya ya keluar lah ya kayak gitu Ya udah Oke berarti nggak ketutup full hampir segini dong ya kan Karena kalo enggak pun harus miring gitu Jadi kayak duduk begini posisinya Iya betul Oke Tapi bawa sleeping bag biasanya kayak begitu? Jarang sih sebenernya Kenapa enggak sih? Emang nggak dingin apa gimana? Biasanya aku ganti jadi jas hujan Jadi bawahnya jas hujan Itu cukup? Jaket sama jas hujan Untuk ngelewatin malem itu pake jas kayak raincoat gitu cukup? Cukup Terus kalo tiba-tiba malem hujan? Yaudah Terima nasib aja Terima nasib aja Nggak bikin kayak shelter atau apa gitu? Nggak bisa ya kayak begitu? Nggak Sebenernya bisa Eh nggak juga sih Belum ada sih hemok Hemok juga bisa dipake buat tidur ya Tapi emang minusnya hemok tuh Kita harus bikin kayak Apa pengamannya lebih banyak Misalkan ada 6 orang Berarti kan 6 hemok nih misalkan Atau kan minimal 6 hemok Iya Harus lebih banyak Agak ribet tuh Tapi bisa dibikin hemok di atas tebing kayak begitu? Bisa sebenernya Untuk tidur Jadi istilahnya kayak ya lu space kalian-kalian gua-gua gitu ya kan? Bisa-bisa sebenernya Oke cuman lebih bawa tambahan barang lebih banyak aja ya? Terus masaknya gimana? Di situ juga kan ada Space yang tempat kita duduk kan ada space yang udah Kan kalian pake buat duduk berenem gitu Gimana caranya? Ya atur-atur Gua kalo masak aja kan paling nggak Sorry ya ini gua mau masak air ya Ini gua mau masak Oh kita bawa perbekalannya yang instan Ya begitu tetep hanya makanan yang instan aja di bawah Ya biasa kalo malem pagi Pake nasi instan itu tuh tuh Nah kalo siang Karena kita sambil manjat Biasanya bauannya snack Jadi cuman makan kayak begitu? Gak makan snack Gak makan berat banget dong kayak begitu? Tapi snack juga sebenernya kalo dihitung kalorinya kan Kurang ya? Bisa jadi cukup Misalkan kita hitungnya gak kalori nih Misalkan kalori Sekali makan butuh 1000 kalori Tinggal dihitung aja snacknya berapa banyak nih? Sekali makan itu Biar kalorinya nyampe itu Sehari harus makan berapa kalori? Rata-rata Sebenernya tiap orang beda-beda Cowok sama cewek beda Tergantung berat sama tinggi badan juga Oke Tapi rata-rata Kalo untuk kegiatan berat Perhari tuh 3000 kalori per orang Oh banyak juga ya? Iya Kebetulannya Berarti snack yang dibawa tuh Jumlahnya juga lumayan dong? Bisa jadi Itu kayak model saset kayak begitu Makanannya Iya bisa jadi Satu tas itu bisa penuh dong Dengan makanan kayak gitu doang Bisa jadi Dibagi-bagi tapi kan Jadi awal ceritanya Yang orang yang pertama Dia manjat ke atas Iya Masang jalur nih Masang jalur Lalu nanti Barangnya itu terakhir atau Atau sepanjang Kayak tengah-tengah gitu loh? Dioper Dioper Biasanya di terakhir Yang paling bawah tuh Ada yang Khusus megang logis Misalnya bawa air Dia ascending aja terus Sampai atas Oh oke Pakai kayak Ascender gitu aja Langsung sama yang Kaki yang foot loop Kayak begitu ya Pokoknya tinggal Tinggal naik-naik begitu aja Yang susah yang pertamanya justru Yang kayak begitu Relatif sih sebenernya Enggak? Yang pertama kan dia gak bawa beban Tapi harus manjat Iya Yang skillnya paling jago lah ya Iya misalnya skill manjat paling jago Tapi kan ringan Badannya kan ringan Buat diri doang Oke Nah kalo misalkan yang bawah kan Bisa jadi nih tasnya Ada 15 kilo 20 kilo Tapi harus ambil ascending Kan lumayan Oh iya 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 Sama aja sih sebenernya Ribet juga ya kayak gitu ya Karena kan kayak 15 kilo aja kita naik gunung Lumayan ya Kalo kita manjat-manjat yang Lumayan semi vertikal lah kayak begitu 45 derajat aja bawa 15 kilo aja kan udah lumayan Lumayan Terus masak Airnya harus berapa bawa Jadi kayak harus dipersiapin Iya harus dipersiapin mateng Jadi kayak sehari tuh cuman dijatahin Bawa berapa botol Nah terus hari keduanya gimana? Kalo kurang? Nah waktu itu tuh ada kejadian kurang Jadi Waktu yang dibatuh daya Hujan gitu Oh gitu Parah itu gak ada hujan Jadi sempet gerimis Jadi itu tuh Kita bawa air tuh udah dihitung sebenernya Udah dihitung Lupa sih itungannya gimana Tapi udah dihitung Pokoknya kebutuhan per orang Waktu itu kan 2 liter Dengar 2 liter per orang Sehari 2 liter Di luar yang masak Mungkin yang tambah masak Jadi tambah 1 liter Tiga Oke Udah dihitung Udah dibawa Terus kita tuh gak mau perhitungan Kan Kalimantan panas ya Jadi ada temen tuh yang minumnya Kayak onta gitu Iya Banyak banget Nah itu sama kita gak diperhitungkan Akhirnya Dua hari tuh air abis Sedang kita kan 3 hari Iya Hari terakhir kita turun Gak pake air Gak Tapi kenapa gak waktu itu air abis Langsung mutusin buat turun aja Bukannya lebih Kayak lebih bahaya lagi Kalau kayak lanjut ke atas kayak gitu ya Karena waktu itu ini sih Emang salahnya juga mungkin gengsi Karena udah deket puncak ya Masa Oh Turun lagi gitu kan Oke Sayang Jadi setelah pergi kejar sampai puncak Air juga udah mulai dihemat-hemat Sampai puncak tuh untungnya emang ada hujan sih Tapi grimis yang kecil banget dan bentar banget Disitu kita pake Tadi cuman kukumpul Kalau botol 600 mili cuman kukumpul kayak tiga per empatnya gitu lah Untuk besoknya seharian Nah Untuk seharian segitu Sama emang kita tuh sempet Jadi gak tau kenapa Ada temen tuh ninggalin botol milimnya dia Di pit sempat kita nginep malemnya Nah Tapi itu jadi untung juga Pas kita turun Pas ngelewatin pit sempat kita nginep Jadi ada air Tapi air cuman kayak Setengah botol gitu Kayak sekitar satu literan Tapi buat berenem Oke 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 Itu Oke Tidurnya sempit Terus bertumpuk-tumpuk sama temen Udah kayak ikan sarden lah ya Kayak begitu Masaknya juga geser-geseran Iya Terus kalo pupnya gimana? Kencing dulu deh Kencing dulu deh Kencing waktu itu gak pup sih Tapi kencing Kalo kencing tuh Jadi kebetulan waktu itu cewek sendiri Kalo cowok kan gampang ya Itu kan Di satu jalur itu kan Kayak istilahnya berdekatan ya Istilahnya kan Istilahnya kan kalo kita di campsite kan Bisa melipir jauh gitu kan Nyari-nyari semak-semaknya begitu Nah kalo di gunung kan kayaknya segitu-segitu aja Ya kan Ke atas pun diliatin Ke bawah pun juga ibaratnya diliatin kan Nah itu kencingnya gimana? Nah kalo cowok tuh Ngeliat temen-temen tuh kayak santai Karena cowok semua Cewek sendiri kan waktu itu Nah pipisnya jadi Waktu itu Nunggu gelap Nunggu gelap? Jadi waktu kita lagi nginep Tunggu Kalo mau kencing Lu harus buka Celana dong Iya Dengan Kan harnessnya di luar Nah terus kencingnya gimana? Lu harus buka kendorin harness Terus buka celana apa gitu? Atau Atau lo kencing diri gitu? Harness tuh kalo dilepas Sebenernya bisa kayaknya pake urinor Tapi gak pernah coba Nah kalo waktu itu Ini kan di harness tuh Belakangnya ada apa sih Kayak Cekrekan yang bisa dilepas tuh Oh iya yang di jepitan sini Dibagian pantat tuh Dibagian belakang Ada yang bisa dibuka Nah itu bisa dibuka Oh yang ada clip Iya yang ada clipnya Oke Dibuka dua-duanya Jadi kan dia si bawahnya bisa di Naik turunin kan? Iya Iya Buat kaki masuk Nah waktu itu Celananya turunin aja Tapi harness tuh Kepasang di pinggang Oh cuman Berarti cuman lingkarannya Yang pinggang ini aja Yang terkunci Tapi dia gak Gak kayak Yang dari bawahnya itu Yang ininya Dikendorin dong? Iya bisa dikendorin Agak bawah Terus kerasatin Pipis deh Ngegantung begitu? Lalu itu emang nyari pitch Pitch kan biasanya Ada tempat dikit ya Buat berdiri Buat duduk atau gimana Terus temen-temen ngeliatin gitu? Udah belum? Nunggu gelap Nunggu gelap Tapi kalo pas siang bolong Kalo udah gak ketahan gimana? Bisa juga sih ya Suruh temen-temen Lalu liat sono gitu Terus kalo kayak pupnya gimana ya? Pupnya sebenernya belum pernah Tapi temen tuh ada yang udah pernah Kayak gitu juga sama Cuman ya emang jangan dibuang ke bawah Kalo pipis kan Ya udah gitu Kalo pup pake plastik Atau pake Oh harus dibawa turun? Iya dibawa turun Kalo langsung Apa kayak Free fall gitu gak boleh? Gak Gak direkomendasiin sih Kenapa? Soalnya takut ada apa-apa di bawah Maksudnya ada sesuatu di bawah Gimana dan Maksudnya gak enak juga ya Oke Maksudnya ke tebingnya Nanti gimana ya? Jadi kotor gitu ya? Kotor Tapi gak mungkin lah Lo sekarang 3 hari 2 malem gitu Lo masa gak mungkin gak pup sama sekali? Itu pupnya tuh pas udah nyampe puncak Untungnya baru mau pup tuh pas udah nyampe puncak Puncaknya kan agak ya kayak hutan gitu kan? Iya Oh cari-cari semak-semak disitu bisa Hutan luas sih puncaknya Tapi kalo kayak semuanya batu kayak gak ada pohon gak ada apa-apa gitu kan Gak rata tebing-tebing gitu kan? Ya udah gitu aja paling pake kresek Kok gak enak banget sih yang dengerinnya ya? Sebenernya ada pup, apa sih pup-tup gitu Kalo gak denger temen-temen yang kemarin manjat di Yosmiti Pup-tup? Ya kayak tup buat pup Oke jadi dia kayak kantong plastik gitu Kayak ember gitu Jadi langsung duduk-duduk disitu Nanti udah keluar ditutup gitu Di seal lagi gitu Banyak macemnya sih Oh disini ada yang jual kayak gitu? Nah di Indonesia belum Belum ada? Ya ampun mau pup-pup itu susah banget deh Apa yang didapat dengan ngelakuin kayak begitu? Asik sih karena suka Serius? Gue dengernya kayaknya ribet semua deh kayak Makannya ribet, tidurnya ribet, pupnya ribet Asik sih Beneran ya? Beneran asik Diantara lu sama temen-temen yang pergi gitu Ceweknya banyak yang ikut? Atau memang raten-raten cowok aja? Cewek dikit? Dikit banget cewek Oke Ya kan emang cowok sih yang ikut Segitu asiknya kah? Asik dulu sebenernya emang sempet ngeliat tuh ribet Dulu kan sempet masuk wapala ya Ngeliat temen-temen yang di tebing tuh ribet banget Terus susah banget kan Terus ngapain kayak cuman ke atas terus turun lagi gitu Udah susah-susah ke atas turun lagi di jalur yang sama Kan gak ada yang diliat Ya gak ada yang diliat kan Ya sebenernya sempet nganggep itu Akhirnya waktu dimapalkan Dulu milih aktivitas yang lain akhirnya Nah covid Akhirnya nyoba panjat tebing Nah ada hal yang emang Jadi apa ya? Kadang kalau udah nyobain satu jalur Gak bisa nih Kayak pengen balik lagi Pengen balik lagi Sudah bisa? Ih ada jalur lain yang lebih asik Nah gitu sih Oke 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 Tapi kan kalau jalur-jalur multi-page itu kan tingkat kesulitannya Grade-nya juga pasti beda-beda dong Beda-beda Ya kan? Jadi ada yang cruxnya disini Ada yang disini yang cuman scrambling doang Dengan pegangan yang enak wah gitu kan Ada yang tipis-tipis gitu Jadi emang bervariasi ya kayak begitu ya? Emang variasi Ada rencana buat mendaki di luar negeri kayak begitu? Multi-page lah kayak begitu Ada sih rencana Pengen emang tujuan besarnya tuh emang mau kesana Jadi manjat di Biku oleh dibilangnya tebing-tebing tinggi gunung tinggi Ya kayak Yosemite gitu ya? Iya tapi banyak kan di dunia Oke oke Ada tapi mungkin bertahap dari gunung dulu Naik gunung yang di ketinggian dulu baru nanti ke tebing Kalau kayak disini tuh supaya orang ikut sebelum multi-page Biasanya mereka belajarnya dimana dulu ya? Yang jelas belajar manjat di bawah dulu Di wall dulu biasanya? Iya belajar Sebenernya bisa langsung tebing juga Tapi jalur-jalur gampang yang pendek Oke Biar maksudnya udah tau dulu manjat tuh kayak gimana sih? Nah manjatnya udah kebiasa udah tau Mungkin kalau multi-page berarti lebih belajar ke sistem-sistem talinya Angkorin sistemnya gimana Beda dengan kalau yang sports climbing biasa? Iya beda kalau yang single-page Kalau single-page kan simple ya Naik turun lagi langsung Iya dan ada yang penting ada yang belay lah ibaratnya Ya kan kayak begitu Harus belajar sistem-sistemnya sih Jadi kalau kayak multi-page itu berarti pada saat kita naik Simple not-not ada yang beda-beda lagi gitu Misalnya pas buat nge-billay dari Nge-billaynya dari atas terbalik kalau gitu ya? Bisa jadi dari bawah bisa jadi dari atas Oke ya kan kalau yang kayak manjat Biasa kan yang belay di bawah nih ya kan? Yang manjat ke atas Tapi kalau multi-page berarti gantian dong Begitu kita ada naik temen yang di bawah kita yang belay kayak begitu ya? Jadi kayak setahap naik Setahap naik Setahap naik kayak begitu Itu simpelnya Oke Yang simpelnya kalau cuma 2-an Kalau 3-an atau lebih Hmm Ada lagi sistemnya Ada lagi begitu Turunnya tetap biasa atau model rappelling Rappling biasa Rappling biasa aja Rappling biasa tapi emang Itu juga rappellingnya kan kalau misalnya single-page Yang cuma satu-page kan tinggal turun sampai nih Iya Nah ini kan tali kan misalkan tubingnya Kayak waktu itu tubingnya tinggi 700 meter Gak mungkin kita buat tali 700 meter Berkali-kali berarti rappellingnya Ganti-gantian itu ya Jadi awalnya bikin Bikin anchor dulu Talinya turun Udah semuanya turun Nanti Nah itu gimana tuh? Bisa per pitch juga per post jadinya Kayak per pitch Oke Tetap turunnya kayak begitu Berarti gantian kayak gitu ya? Ya per pitch Harus bawa berapa banyak tali ya? Biasanya kayak begitu Tergantung berapa banyak orang Sama tergantung berapa pitch Dan pitch-nya berapa meter satu pitch-nya Tapi paling nggak bawa 50 meter Berarti yang satu iketan gitu kan ada yang 30 meter ada yang lebih ya biasanya? Biasanya kalo multi-piece bawanya minimal 50 meter Yang 50 meter? Lebih dari rekomendasinya 70 meter Oh itu aja udah lumayan berat ya padahal ya? Ya lumayan Oke Terus talinya itu mendingan tali statis atau tali yang dinamis? Dinamis Lebih begitu lebih bagus? Lebih ringan Oh oke Tali statis itu sebenernya kan dia buat ascending buat gitu ya kalo dipanjat ya Tapi dia emang relative lebih berat Akhirnya kadang biasanya bawa tali dinamis aja Tertarik juga kayak begitu Ayo Kalo selama ini sih pernah nyobain juga ya sports climbing Kayak arat-aratnya di wall Cuma di tebing gitu Tapi nggak pernah kebayang sih Karena untuk kayak multi-pitch Karena mungkin mikir ya Tempatnya di sini dimana ya untuk ngelakuin kayak gitu gitu Dan yang pertama tadi itu nyari temennya Sebenernya agak susah sih Agak susah betul Temen peralatan juga emang agak ribet kan Kamu udah berapa lama ngelakuin kayak climbing kayak model begini? Mulai fokus di climbing itu sebenernya belum lama Start tahun 2020 2021 lah Mulai bener-bener rutin 2020 Mulai Ya 20 ya Mulai ikut-ikut temen-temen Oke Dan Sekarang ini Lebih banyak daerahnya latihannya di Jawa Barat Biasanya kayak begitu Ya Di Bandung sih sebenernya Oke Tadi yang kayak Citata 90 Kayak begitu Oh macem-macem iya Next mau ke gunung mana lagi untuk kayak begitu Kalo Panjat Tebing Rencana Kalo di lokal Sulawesi Kalo Panjat Oke Kenapa di Sulawesi Emang jadi ada rencana mau ada proyek juga di Sulawesi Nanti September Terus emang udah dari lama sih pengen Panjat di Sulawesi Di daerah Toraja tuh kan Wah cakep banget kan Tebing-tebingnya Oh ada disitu? Ada banyak di Sulawesi Kalo kayak di daerah yang di Jawa Selain di Jawa Barat Banyak gak di daerah? Kayak Jawa Tengah gitu Itu juga banyak Multipits juga kayak begitu Multipits ada Single pitch ada Tadi yang dibilang yang 700 meter itu tuh gunung apa namanya? Batu Dayak Kalimantan Oh Batu Dayak Kayak begitu Batu Dayak tuh Batu Unta Biasanya disebutnya 700 meter itu lumayan juga ya? Lumayan Itu yang tadi dibilang berapa hari tadi? Tiga hari dua malam Tiga hari dua malam Nginep di tebingnya Sama per satu hari Hari sebelumnya tuh gak nginep Jadi balik lagi Tapi sempet ngonten juga pas naiknya begitu? Nah waktu itu belum ngonten Oh sayang banget Sayang banget Jadi dokumentasi minim banget Cuman kayak pake foto-foto video doang? Ada video Maksudnya sempet bikin-bikin video Tapi kualitasnya Sebenernya udah sempet di upload juga Cuman kualitasnya Masih jelek banget Oh oke 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 Iya lah ribet lah ya Kita aja naik gunung aja Mesti kayak diniatin kan? Iya mesti diniatin Karena kan Ini juga Gimana ya? Kalau shooting kayak begitu Berarti harus tempel kayak action cam kayak begitu? Iya pake action cam Pake action cam Atau Ya minat tolong orang Berarti orang yang udah lagi free di atas Dia udah ke anchor gitu Baru dia kayak videoin pake HP atau pake apa? Kadang kalo emang diniatin buat dokumentasi Jadi bikin dua jalur yang ngelit pertama tuh Pasti udah gak akan ke dokumentasi Nah dia akhirnya bikin dua jalur Jalur nanti yang buat manjat yang bawahnya Sama jalur buat dokumentasi Jadi dokumentasi naik dulu Oh mau berarti terpisah begini? Iya bisa dua tali Jadi nanti dokumentasi naik Nah ada yang manjat nih Didokung lah dari atas Biasanya tuh kalo yang diniatin Oke itu kayaknya lebih susah lagi ya Nyari orang buat ngebantuin shooting ya kayaknya Iya jarang juga Karena kan dia harus bisa climbing ya Iya betul Jarang juga yang bisa Berapa lama sih buat kayak Persiapan untuk kayak multi-pitch Istilahnya kan Taruh lah orang Belum pernah ngelakuin climbing Di tebing ataupun disitu Kira-kira untuk berapa lama Dia untuk bisa ngikut kayak ke tebing-tebing yang real Kalau Waktu zamannya Nadia dulu deh ibaratnya Kayak berapa lama waktu itu latihan di Indoor climbing gym Sebelum latihan ke Yang multi-pitch gitu Tergantung seringnya latihan kayaknya Nah dulu tuh kan emang Awal manjat tuh Bener-bener mungkin Ada beberapa orang tuh yang manjat tuh Langsung bisa ya Nah itu bukan Bukan bagian dari mereka Jadi manjat tuh awalnya kayak Susah gitu Berat banget badan Buat naik Latihan tuh sempet waktu itu sebulan Sebulan tuh bener-bener Tiap hari Gak tau kenapa sih Tiap hari Karena sambil nongkrong latihan Jadi sering ya Tiap hari bener-bener tiap hari Untuk manjatnya akhirnya setelah sebulan Progresnya tuh kencang banget Saat sebulan tuh bisa Tapi sebulan tuh emang Kondisinya hampir tiap hari latihan Oh gitu Ya Bisa cuman emang itu Jadi bisa manjat Nah Tapi yang jelas harus rutin lah ya Ya Seminggu tuh harus berapa kali kayak begitu Manjat tuh jadi salah satu olahraga yang Dia tuh gak bisa libur lama Minimal banget menurutku sih Seminggu dua kali tuh harus Udah minim banget kayak begitu Ya Atau gak ya minimal-minimal banget sekali Tapi sekali juga gak kurang sih Minimal banget dua kali Gak libur Soalnya kalo dia udah libur Seminggu dua minggu Ya gue pasti progresnya turun lagi Turun lagi Kalo gunung-gunung yang Gunung-gunung yang udah umum Terakhir naik ke gunung apa? Canggah Apa? Canggah Itu kayaknya kurang terkenal deh Itu dimana ya? Subang Oh iya? Ya ada Bagus sih sebenernya Cuman kayaknya kurang terkenal Karena yang pertama ketinggiannya emang Gak nyampe 2000an 1000 Cuman 1600 Gitu kalo gak salah Misalnya orang-orang kan Zaman sekarang sekolah ngejar ketinggian ya Kalo gak 3000 Ngejarnya yang 3000 lah Iya kalo ngejar 3000 gak asik Nah dia 1600 doang kalo gak salah Dan jalurnya lumayan ekstrim Mungkin orang-orang kayak ngapain Udah jalurnya ekstrim capek Cuman dapet yang 1600 gitu Cuman dapet yang 1600an Oke berarti lu juga nyobain tuh gunung-gunung Yang memang istilahnya Hampir gak disebutin orang lah ya Gitu ya Lebih menarik justru malah dibanding kayak Kadang kalo merbabu Merbabu yuk Kadang suka mikir kayak Word gak ya temen-temennya Asik gak ya atau gimana Jadi bukan ngejar gunungnya Jadi kalo misalnya gunung yang terkenal Lebih kangen ngejar Oh yaudah sama temen-temen ini asik Yaudah ayu Atau kalo misalnya lagi pengen liburan Santai yaudah deh boleh gitu Oke berarti emang ini ya Dari apa Dari kenikmatan yang lu dapetin tuh Memang Malah kalo ke gunung-gunung umum Malah jatuhnya malah kurang seru buat lu ya Kurang seru gitu kayak Kurang seru Kurang asik kayak Ah Gini doang Oke 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 Seru beda sih sama gua sih Gua masih nikmatin sih ke gunung-gunung sih Tapi memang kalo ke gunung-gunung yang umum Gua memang lebih suka nyarinya yang Kategorinya sepi Yang pasti kayak Gua perginya tuh gunung-gunungnya Kalo pas lagi hari-hari biasa lah Kayak gitu Terus juga misalkan Kalo gunung-gunung yang mungkin Gak disebut orang Penasaran juga sih Jika pengen nyobain gitu Tapi kalo yang kayak tadi lu sebutin kayak gitu Mungkin gua gak ketemu sih gunung-gunung kayak gitu Kayak emang tuh harus kayak Nanya-nanya warlock gitu ibaratnya Udah ada sih sebenernya di Google beberapa Kayak canggah yuk udah ada di Google Cuman emang Belum banyak Oke Terus gunung apa lagi nih yang aneh-aneh nih Yang pernah dinaikin Bukit Tunggul udah gak aneh ya kayaknya Aku malah gak tau Bukit Tunggul Bukit Tunggul tuh sering Oke Bukit Tunggul di Bandung juga Tapi selama lu ngelakuin kayak climbing biasa gitu Pernah dapet kayak injury atau jatoh Atau ketimpa orang apa gimana gitu loh Pernah Yang parah Yang paling parah tuh awal tahun lalu patah tulang Ini tangan kiri Jatoh? Jatoh Tapi bukan di tebing di tempat latihan Oke itu gara-garanya? Eh Salah jatoh sih Jadi itu lagi boulder yang Boulder tuh yang Tingginya gak seberapa kan Cuman 3 meter paling masingal Terus bawahnya ada matras Ya Sebenernya jatohnya yuk matras Cuman kayaknya salah jatuh patah Nahannya Iya Salah nahan Oke Jadi patah Terus awal tahun ini juga baru cedera juga Itu lagi manjat tebing di Harau Di Sumatera Barat Oke oke itu terkenal ya Terkenal ya Harau ya Terkenal ya terkenal Jatuh dia Engkel kena seminggu gak bisa jalan Lumayan juga ya Lumayan Emang waktu itu kondisi tebingnya Tapi emang salahnya Salah gak salah sih Jadi tebingnya emang baru hujan Terus emang tebingnya kan udah lama gak dipanjat Jadi banyak lumut Oh iya ya Lumut-lumut gitu ya Dan paginya banget tuh baru hujan Baru beres hujan Kalau kayak di tempat tebing gitu Ya selain panas dan hujan Apalagi yang harus dihadepin ya Kayak misalnya ada Bahaya apakah ada burung nyerang gitu Mungkin gak sih? Batu jatoh Oh batu jatoh masih bisa Batu jatoh Dari temen yang naik di atas biasanya Ya bisa atau gak misalkan Jadi kita harus pakai helm dong Lebah sih biasanya yang banyak jatoh Oh gitu? Lebah Nah terus kaburnya gimana? Kalau kayak kita kan di gunung bisa lari gitu Nah ini kalau kayak gitu Berdoa Pait 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 gitu Belum pernah ngalamin di depan mata langsung sih Atau ngalamin sendiri Belum Jangan sampai pernah sih Oke Tapi pernah denger Ya akhirnya ya Kalau ular ada gak sih dia kayak tidur disitu gitu Gak ada ya? Gak ada ya mungkin ya? Tapi lebah ada? Lebah ada suka ada Sering malah Oh iya ratusan meter emang lebah ya disitu Ya sering kalau lebah di tebing Nyerang orang juga ya pasti? Nyerang orang juga Nyerang orang sebenernya dia kan kalau diserang ya sebenernya Nah waktu itu pernah denger kejadian tuh ada yang meninggal di parang tuh karena Dia gak nyerang si lebahnya dan lebahnya tuh masih agak jauh sana Jauh Nah Tapi ada elang nyerang si sarang lebahnya Kayak burung elang gitu katanya Nah Akhirnya kan lebahnya Ngamuk Ngamuk kan Sedangkan elang kan udah pergi lagi Nah yang keserang akhirnya yang Objek terdekat kan yang lagi manjat Oh gitu Pernah ada satu orang atau dua orang meninggal itu sarang lebah Oh wow Jangan sampai sih amit-amit Ini ini minum dulu kopinya Asik Iya Ya itu kayaknya kejadian yang di gunung parang itu kayaknya udah lumayan lama ya kayaknya Udah lumayan lama Karena dulu waktu itu kan gue juga sempet masuk ke grup climbing lah ibaratnya Cuman Ya buat rekreasi aja sih gak yang serius kayak multi-page gitu Memang ada denger kejadiannya di gunung parang Yang gunung parang itu gue udah pernah naik Itu kan model Namanya apa? Via Ferrata Malah itu belum pernah naik Belum pernah nyoba Jadi yang parang tuh bisa manjat aslinya juga bisa Yang jalur yang gue naikin itu via Ferrata Iya Tapi yang parang berarti yang multi-page dia ada beda Beda sisi lagi yang bisa di multi-page-in Iya beda sisi yang jelas yang gak ada tangga-tangganya Iya iya Ya gue tinggal naik tangga doang sih Perasaan tuh pengen nyobain malah Ya lu mah pasti bilangnya gak asik lah kalo kayak gitu Dulu kan karena gue belum pernah Terus gue nyobain aja ya Kayak pengen tau sih Ya kayak jalurnya via Ferrata Dan karena safety juga Jadi kayak menarik lah gitu Tapi memang lebih seru sport climbing sih Karena kayak Rasa-rasa ngoto tuh teriak-teriak Kayak gue mau jatuh gitu kan Kayak lumayan menantang lah kayak begitu Iya Tapi kalo kayak sekarang rutinitas untuk climbing di indoornya Seminggu tuh berapa kali nge-gym Jadi kayak seminggu tuh berapa kali nge-gym di indoor Berapa kali nge-gym di tebing Sekarang tuh lagi agak gak tertata sebenernya Karena terakhir tuh banyak target latihan di gunung Karena kan nanti kan mau ada naik gunung juga Jadi latihannya lebih ke gunung dulu Ini yang ke gunung mana nih? Jadi nanti tuh mau ke India sama ke Pakistan dalam waktu dekat Oh wow dalam waktu dekat? Iya Di Juli-Agustus Oke Ini gunung manjat ya bukan gunung yang kayak trekking? Gunung trekking Oh gunung trekking Wait gunung India sama gunung Pakistan Apa ya? Sebenernya bukan gunung sih Dia lebih ke lembahan gitu Tapi buat aklimatisasi di Ketimian Ini daerah di utaranya gitu? Iya India Utara Oke Nama gunungnya? Dia bukan gunung sih sebenernya Kayak Pegunungan gitu? Iya kayak kita jalan di lembahannya gitu Tapi buat aklimatisasi sih targetnya Sebelum kan nanti bulan Agustus kan ada rencana mau ke Pakistan ya? Ya memang sih banyak yang bagus-bagus juga sih di Pakistan Karena mungkin Kalau yang temen-temen kemarin lihat sih ada temen juga kayak Yang baru balik dari Pakistan emang dikasih lihat ternyata emang bagus gitu loh Ya kayak Himalaya lah mirip-mirip kayak begitu sih Sebenernya ini satu gugusan sama Himalaya malah Ya kayak nempel lah bolak-balik gitu ya kan? Nggak rencana buat pergi ke Nepal kayak begitu? Nah itu banyak yang nanya juga kenapa nggak Nepal ngambil Pakistan Ya kenapa malah pilihnya India dan Pakistan gitu kan? Sebenernya kalau India karena emang ya pengen ke India aja Nah kalau Pakistan kenapa Pakistan nggak Nepal? Oke Soalnya ya itu sih bagi-bagi kayak kealasan yang tadi Nepal kan rame banget ya Oke Ya kalau Pakistan tuh Wah kamu emang agak lain ya kayaknya ya Nggak suka yang orang-orang pergi pokoknya nggak mau Gue mau yang beda gitu ya Itu pilihan terakhir lah Malah terakhir aja kayak begitu Pilihan terakhir yang rame-rame Agak lain kayaknya kamu ya India, Pakistan, oke Biasanya kan kalau yang kayak orang-orang sana Pasti buat city tour ya kan? Iya Dan kalau yang Pakistan nama gunungnya apa? Kosar Kosar Iya rencananya mau ke sana sih Oke itu berapa hari? Jadi di India berapa hari? Di Pakistan itu berapa hari? Dia nggak nyambung sih kan emang nggak boleh nyebrang langsung juga ya India dan Pakistan Oke Jadi ke India tuh bulan Juli Berkira-kira ke Indonesia itu 12 hari rencana Oke Di India Berkira-kira ke Indonesia Terus nanti Agustus berangkat lagi ke Pakistan Oh berarti udah di planning dari sekarang ya Tapi kalau kayak buat India dan Pakistan itu biayanya mahal nggak? Untuk kayak trip kayak begitu lah 12 hari? Nggak terlalu Oh nggak terlalu? Kisaran budget berapaan ya untuk kayak begitu? Kalau India India malah murah banget deh Sekitar 8 jutaan Maksudnya di luar tiket pesawat ya Di luar tiket pesawat ya 8 juta sampai 10 juta Tiketnya berapaan? Tiketnya tuh blok balik cuma 5 juta Oke berarti 8 plus 5 berarti ya? Iya Kalau yang Pakistan ya? Kalau Pakistan itu sekitar udah sama tiket itu sekitar 40-an Wih jauh banget ya? Jauh banget ya? Mahal banget ya? Karena mungkin… Karena kan dia emang gunungnya juga emang gunung es yang target Oke Jadi dari… Oh berarti nanti untuk yang Agustus itu rencana naik udah yang pake kayak kerampon kayak segala macem gitu? Oke Rencana udah pake kerampon Itu kesampingan berapa ya rencananya itu? 6 ribu Oh 6 ribuan 6 ribuan Kosar Kosar Itu yang kesana itu butuh climbing skill yang kayak multi-page Atau memang semua orang itu bisa dengan memakai kayak kerampon? Paling latihan lebih ke latihan pake kerampon dan apa sih? Kayak sistem yang moving together Iya yang pake tali nyambung-nyambung begitu Oke oke Terusnya emang targetnya kan gak mungkin panjat di tebing yang langsung ketinggian segitu kan Pasti harus ya aklimatisasi dulu Coba-coba dulu lah ya Dari yang gunung dari yang jalan dulu Baru naik naik Oke jadi tahun ini masih yang standar-standar dulu lah ya Tahun depan lebih gila lagi gitu Ya rencananya Rencananya begitu Oke Kalau seandainya si Kosar ini udah kelar nextnya mau ngapain lagi? Nextnya tahun depan tuh emang ada rencana emang antara ke gunung yang lebih tinggi atau ke gunung yang lebih teknikal Oh lebih teknikal Ya karena kan kamu pasti gak mungkin gunung-gunung yang cuma sekedar yang ada-ada orang-orang pergi lah Ya kayak begitu Berarti kan gunung-gunung yang udah Kalau bisa yang udah lebih teknikal climbing ya kayak begitu ya Teknikal atau lebih tinggi Kalau punya impian gunung apa kira-kira yang buat paling teknikal dan paling challenging gitu? Mungkin kayak Ketu, Chouyu, Amadablam gak terlalu teknikal sih Mungkin kan kita denger kayaknya Ketu yang paling killer lah ya Ya kan? Lebih sulit pun daripada kalau kita naik kayak ke Everest Jauh, jauh lebih sulit Ya kan? Selain dia teknikal manjatnya harus bener-bener bisa Terus ya dia punya steepnya juga bisa dan jumlah fatality nya juga paling banyak ya di Ketu ya Niat kayak begitu ya Target besar yang gak tau bakal sampein atau engga emang arahnya tapi kesana Oke Kalau Chouyu juga sama dia model-model kayak teknikal climbing kayak begitu Sama tapi emang di bawah Ketu Oke Kalau yang Amadablam tadi kamu bilang gak teknikal kayak begitu Teknikal tapi masih di bawah Maksudnya gak terlalu harus bisa climbing gitu Oh berarti untuk orang-orang yang istilahnya gak harus punya climbing skill mereka tetep masih bisa naik Punya climbing skill dasar lah Oke Tapi mungkin lebih ke ya kayak pakai alat-alat ascending kayak begitu aja kali ya Harus paham Tapi kan bukan yang model kayak semi-semi Alex Honnold gitu ya Bukan Tapi kalau kayak sekarang nih persiapan kamu untuk ke si Kosar Apa aja yang kamu harus ngelakuin selain climbing gitu loh Persiapan kayak naik gunung sih yang pertama persiapan fisik kayak buat naik gunung lari Persiapan apa ya Berapa kali seminggu kamu ngelatihan? Lari sekitar dua kali minimal sekitar dua kali atau minimal minimal sekali lah harus lari Serius cukup tuh kayak segitu Tapi kan diimbangin sama naik gunung hiking Oh oke oke iya 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 Terus Karena ini kan ngurus sendiri juga ya jadi emang dari pendanaan semuanya juga Sendiri emang bagi-bagi waktu disitu sih Diimbangin Paling persiapan fisik persiapan dana sih itu yang utama sebenernya mah Oke Kalo gak ada fisiknya gak akan berhasil kalo gak ada dananya akan pergi Ya bener-bener Tapi tetep pake trip operator disitu ya Kayak begitu Pake Rencana pergi berapa orang? Dari Indonesia kayaknya bakal dua tiga orang Dikit lah ya yang pergi kayak gitu-gituan ya Tapi nanti disananya katanya sih gak bakal gabung Pasti bakal gabung Oh ada orang-orang dari negara lain yang istilahnya bisa kayak model-model open trip lah kayak begitu Ya betul Oh oke Berarti yang kayak list-list kayak gunung-gunung kayak Seven Summit begitu kurang begitu tertarik lah ya Kurang Walaupun Seven Summit dunia lah istilahnya kayak gitu itu mungkin kurang begitu tertarik ya Kurang sih kurang Pokoknya harus teknikal Gak juga harus nih Kalo misalnya ada orang tiba-tiba mau ngasih sponsor nih dibayain full kayak fresh ya siapa ngolak Iya oke 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 Tapi kalo secara keinginan pribadi maunya gunung-gunung yang lebih Yang teknikal Yang ada manjat-manjatnya ya Gak berasa ya kalo gak manjat-manjat gitu ya Berasa juga sih cuman Gak tau kenapa Tapi kalo yang kayak gunung-gunung kayak K2 gitu misalnya Orang tuh berapa lama ya buat untuk ngelariin K2 ya kayak begitu? Tiga minggu lebih ada kali ya? Tergantung kayaknya tuh tergantung orangnya lagi Jadi kalo misalnya ngeliat dari video orang-orang beda-beda kan tiap orang ya? Beda-beda tergantung mungkin dia keterbiasaan di ketinggian Keterbiasaan di medan kayak gitu Oke oke Belum persiapannya Ini Agustus kalo pas kesana berarti ketemu musim apa tuh disana? Yang lebih jelas bukan musim ekstrim belum Ya mungkin masih jatuhnya masih summer Summer ya kayaknya ya? Berarti waktu yang pas untuk pergi tuh di bulan-bulan segitu Ya bulan-bulan segitu Bulan Juni-Juli Agustus Juni-Juli Agustus ya kan? Terus kayak kamu pas kesana nanti perlu bawa kayak sepatu climbing khusus kah? Atau kayak peralatan climbing yang mesti dibawa? Oleh kan nanti ada gunung-gunung yang es besar juga gitu Perlu bawa kayak ice-ex atau keramponnya nanti beli sendiri apa gimana itu? Perlu-perlu Jadi perlu bawa tali juga Harness bawa sendiri? Harness bawa sendiri? Helm bawa sendiri Terus bawa apa lagi? Terus kerampon emang harus bawa ice-ex tapi belum yang Kamu udah punya keramponnya? Kerampon dari temen yang disini tapi udah ada Oke oke Terus ice-ex sama tapi ice-exnya masih sebelah-sebelah sama trekking pole Oh jadi satu trekking pole ice-ex aja? Belum yang bener-bener harus apa tuh pake ice-ex Ice climbing kayak begitu? Oke Sama sepatunya ya harus yang udah mulai sepatu buat 6 ribuan yang bisa masuk kerampon juga sih Oh iya 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 karena kan kalo kayak kerampon dia model ada clip terus saya buat masuk-masukin ya Ya ada apa sih yang buat ngaitin gitu ya? Ya ada kayak heel-heel clip ya kan ada toe atau heel clip yang model-model gitu Berarti yang sepatu-sepatu yang udah tinggi yang kayak begitu ya? Atau memang masih rendah tapi cuma dipasang kerampon? Ya minimal-minimal yang segini sebenernya udah bisa sih Udah bisa? Cuman yang minimal sepatu ini udah bisa dipasang kerampon begitu? Wah nggak kalo sepatu ini mah Oh nggak nggak bisa Oke berarti dia udah sepatu khusus lah ya kayak begitu Makan mah terima-terima yang disana aja gitu kayak mereka udah prepare kayak begitu Bawa juga sih makan Kan disana kan makanannya belum tentu pas ya Kalo kayak naik gunung gitu bawa cemilan gunung juga biasanya? Kalo naik gunungnya sebenernya ini bakal jadi yang pertama kali kan biasanya naik gunung kan naiknya di tropis terus ya Jadi masih banyak ikutin orang-orang juga jadi belum bisa mutusin sendiri Oke Tapi kalo di tropis ya bawa sih pasti cemilan Iya ya kalo kayak cemilan-cemilan pas es gitu gimana ya? Apakah nggak beku gitu ya? Nah itu masih banyak kayak oh gitu oh iya Yaudah bawa deh oh iya nggak usah mau Oke tapi udah di listin nanti mau bawa Udah udah di listin Apa aja yang kira-kira dibawa? Misalnya kayak kita bawa apa aja tuh dari sini? Yang bawa kayaknya Minstan gitu nggak bawa? Minstan bawa jelas harus itu Kangen kangen Booster Kangen ya Booster terus kayak snacksnya mungkin yang kayak udah pasti dibawa kayak coklat gitu udah pasti dibawa Oke Ya buat selain buat mood juga Tapi kalo kayak model-model manjat kayak begitu sih ini juga ya apa namanya Jadi first experience juga ya kayak begitu ya 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 kan Emang penasaran juga sih nyobain yang kayak gunung-gunung yang ada kontur-kontur climbing Tapi di salju dan di es sih yang kayak memang pengen nyobain juga ya Ya minimal pengen tau lah pake kerampon kayak apa gitu kan Kayak gimana? Bener-bener Oke oke Berarti itu nanti untuk kayak persiapannya baru bisa cobain pada saat di sana ya Di sini nggak bisa latihan dong kayak gitu Misalkan kita punya kerampon nih kita beli gitu Di sini nggak bisa dipake Oh bisa bisa Latihan kerampon tuh biasanya di 90 Jadi di depan di tebing juga di tebing 90 Di depannya tuh ada kayak batu-batu kerikil-kerikil gitu Nah latihannya tuh biasanya di situ Untuk coba gitu Jadi nyoba lebih ke pembiasaan pake kerampon sih Walaupun medannya kan karena kerikil Tapi bukannya Ya kan kerampon itu digunakan hanya sebenarnya untuk es kan Ya Bukan untuk batu-batu yang kayak batu-batu tebing kan sebenarnya kan Lebih ke pembiasaan lebih kan dimana lagi Kalau untuk yang nanti kesana sih latihannya gitu Ini ide-nya siapa nih yang mau berangkat kesana itu? Lo google-google atau emang ada temen yang Eh kita berangkat kesini gitu Sebenarnya kenapa ke Pakistan Awal taunya Pakistan tuh jadi kan dari IBEX IBEX tuh jadi kayak organisasi penyat tebing ya Penyat tebing, oke Nah mereka tuh emang ada cita-cita Mau ke Trenggo, Trenggo Tower di Pakistan di Karakoram Nah akhirnya tau lah Oh ada Karakoram kan dulu kan Kalau dari dulu taunya cuma Nepal, Nepal, Himalaya, Himalaya Nah tau dari mereka oh ada Karakoram ternyata lebih Lebih wah sih maksudnya Ya Karakoram Range ya namanya Karakoram Range lebih wah dibandingkan Himalaya Terus mulai-mulai cari tau Terus emang ada Trenggo juga Awalnya emang pengennya ke Trenggo itu Ngikut yang anak-anak IBEX Tapi kan tuh emang udah manjat ya Dan ngeliat Nggak mungkin sih Nggak mungkin buat skill manjat Ngejar skill manjatnya Apalagi ini di ketinggian Kayaknya mending bertahap daripada nyari mati Jadi yaudah mulai cari gunung Gunung apa ya Terus ada rekomendasi Coba gunung ini aja Ini masih oke buat yang Untuk pertama kali ke gunung es Oke Oke Ya tapi kalau emang gunung-gunung sana sih Udah pada gunung-gunung yang Udah pada gede-gede semua juga ya Ya udah pada 8 ribuan lagi ya Kayak gitu ya 6 ribu 5 ribu Minimal 5 ribu Minimal udah 5 ribu lah pokoknya gitu ya Mereka kayak Kalau orang-orang sana main ke 3 ribu gitu Kayaknya 3 ribu tuh rumah mereka deh Ya 3 ribu aja udah jadi rumah penduduk kali ya disitu kan Ya kan Udah tempat ya warga-warganya tinggal disitu ya Tinggal disitu Tapi kalau kayak disana bahasa begitu aman Kayak apakah mereka bisa bahasa lain Gue belum pernah pakai stand Nanti kan pakai operator pakai guide sana Dan aman sih bahasa Inggris Kalau dengar tanya-tanya ke temen yang udah pernah aman Aman juga disitu Ya maksudnya masih bisa dipahami lah Bahasa Inggris Terus bawa barangnya Perlu berapa kilo ya kayak begitu ya Nah ini belum menghitung sih Belum menghitung berapa kilonya Ya kan pasti kan ada batasan juga ya Ada Nanti baru sekitar bulan Juli mungkin Baru mulai Terus selain kamu ngelakuin kayak multi-pitch climbing Lakuin sports climbing naik gunung gitu Ada olahraga ekstrim lain gak yang kamu ngelakuin? Ada sebenernya Apa tuh? Ada kayak Tapi ini gak fokus Ncoba caving juga suka Oh caving Tapi caving kan masih mirip-mirip sama climbing ya Terus kayak Kayaking masuk gak ya? Kayak di sungai Ya termasuk juga sih Oh dulu tuh pernah fokus Pernah fokus di whitewater juga Oh oke oke Ya whitewater tapi bukan kayak whitewater yang raftingnya Mungkin kalo orang-orang kenal Kayak arum jeram gitu? Arum jeram ya Oh oke 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 Arum jeram cuman Arum jeramnya gak kayak di tempat wisata ya Emang kita dayung kan Jadi Baca jeram Dayung gitu gitu Nah itu kalo kayak kita main arum jeram yang kayak begitu ya Kan kita katanya bisa ngeliat Antara Oh ini tuh yang dalem sama yang itu Itu ngebedain itu gimana tuh? Kan ada Emang beda Ngebedain itu seperti apa? Ngebedain jeramnya ya? Ya maksudnya Emang beda jadi bentukan jeram tuh banyak banget Jadi ada yang namanya hole ada yang namanya drop Itu tuh emang belajar sih Belajar kan sambil ngeliat gitu Dan akhirnya kita tau oh Itu di depan tuh hole kita berarti harus menghindari atau harus masuk Oh di depan tuh ada edis kita itu tempat buat apa gitu Oke Bentukan-bentukan jeramnya emang harus paham Oh disini undercut oh itu bahaya gak boleh Jangan sampai kita masuk situ gitu Bahayanya gimana misalnya? Kalo undercut kenapa bahaya? Iya Jadi kalo undercut tuh biasanya dia tuh ada di belokan Seringnya ada di belokan atau gak Pokoknya tempat-tempat di batu atau di tebingan yang kedorong sama air Akhirnya dia ngebentuk kayak apa ya Kayak bolongan gitu Jadi masuk air terus Ini tebing nih Iya Ada masuk sini Nah kalo kita masuk sini Kan di ini ada harus balik Iya Nah biasanya Kalo di hole kan harus balik Kita diem bisa keluar lagi kan Nah kalo disini kita keluar Ya pontok atas Jadi gak akan susah keluar biasanya Oh gitu Jadi orang bisa tenggelam disitu dong Kalo jatoh misalnya Hmm bisa susah keluar Itu paling bahaya sih Oh Waduh Kalo di jeram Serem amat Gue gak pernah kepikiran sih Selama ini gue arum jeram Karena gue gak tau bahayanya Ya main-main aja gitu Tapi karena lo ngomong kayak Oke deh Mana nih undercut Mana nih undercut Itu sih Ya paling bahaya itu Cuman kayaknya kalo selama ini main arum jeram Orang ngeliatnya kayaknya fun ya Tapi kalo sebenernya tau bahayanya sih Malah lebih serem dibanding banyak tebing Ya karena kan kayak gue ngalamin Gue ngebayang gitu Kayak main arum jeram Begitu lo jatoh Harus kenceng Kata lo gak bisa ngelawan kan Dan kadang-kadang lo tuh jadi kayak mesin pinball Lo kayak nabrak sana nabrak sini nabrak sana nabrak sini Dan katanya kan kakinya gak boleh Gak boleh begini ya Ya betul Kayak kakinya tuh lo harus Lo harus dilurusin Ya kan Itu pun aja suka masih nabrak-nabrak batu kan Ya Emang sebenernya arum jeram mungkin karena udah wisatanya udah lebih familiar ya Jadi orang-orang ngeliatnya arum jeram aman Malah orang-orang takut panjat tebing Padahal menurutku Kenapa akhirnya pindah ke panjat tebing juga Kayaknya lebih terkontrol ya kayaknya Ya lebih terkontrol Dan emang susah juga sih ke sungai Kan butuh orang Butuh jauh juga Iya karena selama ini gue main arum jeram tuh kayaknya Itu kayak maut yang sebenernya tuh udah menandi gitu loh ya kan Tapi gak tau aja Iya cuman gak tau aja Cuman kan begitu udah belajar kayak tentang Oh yang nama-nama ini 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 yang tingkat bahayanya kayak Sebenernya udah lebih ngeri lagi ya kan Ngeri iya Soalnya kan kalo di tebing kan kita masih ada tali nih Iya Asal gak free solo Nah kalo di perahu kan Kita kan gak ada yang nyatuin kita sama perahu Ya udah lepas lepas aja gitu Iya kan tiba-tiba kita kalo kayak Taruh lah kebalik gitu Terus kita ketimpa di belakang Kayak kebawahnya gitu Itu aja kan PR ya kayak gitu ya Untuk bisa keluar kan kayak gitu ya Pernah dulu pernah fokus disitu Pernah situ juga Berapa lama tapi kayak begitu? Sekitar hampir setahun Oh setahunan Terus ketemu covid sih Akhirnya makanya nyoba manjat Nyoba manjat aja gitu Kalo caving dulu pernah nyobain ke caving mana? Aduh lupain nama gua-guanya udah lama juga Oke oke Tapi itu yang saat ini tertarik buat untuk didalemin lagi sih Oh Tapi belum sempet Ya caving nginep di dalam? Enggak? Atau cuma masuk dalam terus keluar lagi Lihat-lihat terus keluar lagi gitu Tergantung tuh kayaknya tergantung gua-nya Ini juga belum mendalami lagi sih Tapi kan kadang-kadang kalo ke caving Keliatannya Ada yang kayak istilahnya kayak horizontal Terus vertikal lagi Ada Bisa kayak kayak berapa kali chamber gitu kan Iya kan Nah itu Belum tau nih Masih baru nincana untuk didalami Tapi belum sempet Selama gua nyobain caving Yang gua selalu teringat itu adalah Baunya sama aja Iya Baunya emang bau taik lelor itu kan Iya Baunya tuh ya itu-itu aja gitu Terus kayak Gua gak ngebayangin kayak buat orang yang ngelakuin caving berhari-hari Gimana caranya dia membiasakan supaya baunya itu Ya intinya gak fresh lah ya Intinya kayak tiap hari lu nyemin bau kayak gitu kan emang enak gitu Kayak itu juga belum kebayang sih Huh? Belum kebayang Cuman menariknya karena Asik aja sih Maksudnya nemu sesuatu yang beda kan di bawah tanah gitu kan Nyum bau kelelawar itu? Enggak sih Tapi kalo sampe berhari-hari di gua itu emang belum kebayang Oke Ada extreme sport apa lagi yang Yang rencana mau di ngelakuin? Diving Yang masih di wishlist tuh diving tuh Scuba diving Scuba diving, oke Kalau diving kan udah kena belajar ya emang Ya Belum terlalu fokus gimana Scuba diving tuh masuk extreme mungkin ya Terus Lumayan extreme sih Ya lumayan Sama Ke udara sih Apa tuh? Para gliding dulu lah Oh para gliding Pengennya Cuman itu mungkin nanti setelah yang Cavingnya udah Scubanya udah Itu masih Nanti gitu Oke oke Pengen bisa Pengen apa ya? Pengen bisa pengen dajar semua Dari udara, darat, laut Pokoknya Semuanya bisa gitu ya? Iya minimal bisa lah tau gitu Skillnya Minimal Walaupun dasar-dasarnya doang Tapi kalo kayak Secara Peralatan climbing Disini tuh beli dimana ya? Disini udah banyak sih yang jual Udah banyak Sepatu-sepatu gitu emang banyak yang jual? Udah banyak juga yang jual Oke Distributernya juga udah banyak Yang ngeproduksi secara lokal juga banyak Oke Soalnya kalo setau gua kan Kayak kadang-kadang nyari sepatu itu Dulu agak susah ya Kadang-kadang lo harus beri di luar Hmm Terus kalo kayak disini kan Sepatu-sepatu gitu Kebanyakan dia gak bisa re-soul Oh iya Ada kan kalo kayak di luar negeri kan Misalnya sepatu panjat nih Dia jual yang Soul-nya tuh Jadi istilahnya kita bawa ke Kobler Nanti sama dia dipangkas abis Terus dipasang lagi Dilem lagi Dipasang lagi Terus dirapin lagi kayak begitu Emang di Indonesia tuh agak susah Kalo di Jawa sendiri gak tau kalo di luar Pulau Jawa Tapi di Jawa sendiri tuh yang Nerima Si soul-sepatu cuma satu Cuma satu orang? Iya cuma satu yang paling oke sih menurut kita-kita ya Di Jogja Cecep ya bukan? Iya cecep Kayaknya itu nama Itu nama kayaknya dari dulu sampai sekarang Cuma dia aja yang Cuma dia doang Akhirnya di soul aja butuh 2 bulan apa nunggu Oke Dan itu kan juga sebenernya Dia tidak sama dengan yang astinya ya Misalnya kayak kita pake sepatunya luar gitu Tapi dia tutup soul-nya pake yang lain ya Iya Tapi daripada gak ada Mau gak mau deh ya Daripada kita harus beli sepatu baru lagi juga kayak gitu kan Tapi biasanya akhirnya jadi beli sepatu baru lagi sih karena Kamu ngabisin sepatu berapa sering? Sekarang tuh berarti udah Udah sepatu ke Kayak sepatu lah sepatu baru gitu misalnya kan beli Itu bertahan berapa lama sebelum ganti baru? Tergantung dipakenya Tergantung kalo misalnya dipakenya Umum lah kayak umum lah Kayak kamu sekarang kayak dengan aktivitas kayak standar gini Sebulan 2 bulan ada sepatu? Oh lebih? Sampai bolong banget sepatunya Sampai jempolnya bolong udah tuh Iya kan? Iya iya Oke Lebih sih Dan itu kalo udah bolong masih dibenerin? Atau ditumbel? Atau udah harus ganti baru? Tergantung parahnya Kalo yang terakhir sebenernya dia udah parah juga udah sempet dirisol terus bolong lagi Bolong lagi Nah akhirnya dirisol lagi tapi emang sekarang gak dipake udah beli yang baru juga Mungkin itu nanti dipakenya kalo misalnya ada temen mau nyobain manjat ya udah nih Pake gitu Tegak banget loh Pakainya sepatu bolong gue Ini kan udah disol tapi Ini lagi bener Oke Sayang kan soalnya kalo misalnya dibuang juga Sayang Siapa tau ada yang butuh atau gimana Tapi kalo kayak harness Talimah udah pasti Banyaknya disini ya? Banyak Kalo yang harus beli di luar apa kira-kira? Beli di luar Peralatan apa yang harus beli di luar? Disini gak ada? Sebenernya rata-rata udah ada distributornya sih Oh udah ada juga? Oke Itu udah lengkap ya Cuman mungkin kadang kalo kosong ya nunggu atau beli ke luar Sama harganya kan relatif lebih mahal ya karena udah bea dan lain-lain Iya Dan karena gak umum dan harus belinya mungkin cuma dari 1-2 distributor doang kayak begitu ya Iya jadi agak mahal Iya Karena setelah ingat gue dulu yang paling susah adalah menentukan size sepatu Sepatu, oh iya Iya Karena kan tiap brand kita coba beda-beda ya Beda-beda, iya Ada yang true size, ada yang harus down size, ada yang Ya pokoknya Harus nyoba langsung sih emang Ya udah gitu salah beli Salah beli, aduh Begitu pake, yah gak muat Pernah salah beli Langsung dijual deh, buru-buru ini Langsung jual ke marketplace deh kayak begitu Pernah Pasti pake gedean, cuman masih disimpan karena sukomoda Oh gitu Tapi sepatu untuk yang dipake sports climbing biasa, boulder sama multi-pitch itu sama atau kira-kira ada perbedaan? Sebenernya dengan sepatu yang sama bisa-bisa aja, cuman jadi ujungnya gak nyaman biasanya Kamu biasanya sepatunya down size atau enggak? Nah itu tuh beda-beda, sebenernya seharusnya Kalo untuk sport climbing yang emang jalur-jalur tricky yang susah itu pakenya kan yang kecil Yang agresif itu tuh Pokoknya sepatunya, misalnya sepatu kamu pake nombor berapa? Misalkan 40, pake 38 Bahkan temen-temen ada yang turun 3, 37 Buset Misalkan Itu masukin aja udah setengah mati itu Iya Turun 3 size Turun 3 size, iya biasanya Nah kalo misalkan multi-pitch justru mendingan true size True size aja, supaya nyaman lah ya Supaya nyaman, tapi tergantung multi-pitchnya juga Kayaknya kalo multi-pitch yang emang bener-bener susah banget Pake yang true size juga kan gak akan keinjek ya Oh gitu Selama latihan kayak begitu Supaya nyaman kaki itu tuh kan pasti kayak kapalan dong Kayak begitu Itu kayak kamu berapa lama untuk supaya kakinya nyaman pake yang down size kayak begitu Belum pernah nyaman sih Sampai sekarang gak pernah nyaman Belum Pasti ada momen misalnya udah lama sakit Tapi selama pengalaman kayak begitu Kayak kamu Temennya bertambah atau temennya berkurang biasanya Kan banyak tuh awal-awal yang kayak ikut-ikut-ikut rame lama-lama berkurang kayak begitu Atau memang sekarang malah bertambah kayak gitu Sempet berkurang sih Jadi dulu waktu awal-awal manjat juga Temen banyak banget Terus mungkin Yang hobi ya Ya emang dulu kan memang masih kuliah juga ya Jadi kan masih pada temen-temen gabut semua yang seumuran kan Kalo kuliah Nah sekarang kan udah lewat 2 tahun dari lulus Temen-temen udah banyak yang kerja kan Oh Yang kerjanya udah di bidang lain lah Ya akhirnya sempet berkurang Terus akhirnya nambah lagi dari yang lebih muda atau lebih tua Terus Untungnya sekarang dari Kan karena udah mulai kontennya banyak yang keracunin Oke Jadi Ada lagi Banyakan yang muda atau yang tua yang sekarang lakuin kayak begituan? Sama aja sih Sama aja ya Terus Yang tua tuh biasanya emang udah tahan lama dari dulu Yang dari dulu dari seumuran kamu Sampai sekarang gitu gak putus-putus tuh ngelakuin kayak gitu Kalo yang muda biasanya ganti-ganti terus Karena mereka kan biasanya tergantung Apalagi kalo misalnya udah mulai kerja akhirnya gak bisa Udah gak ada waktu lagi ya kayak gitu Udah gak ada waktu lagi Itu kamu pernah bikin konten ya kalo gak salah yang gunung yang di Jawa Barat Sebutannya kayak apa? K2 nya Jawa Barat ya? Oh iya Itu apa itu gunung apa itu? Karambi Kerenceng Karambi? Karambi Kerenceng Itu gunung buat di Daki atau gunung yang di Panjat nih? Di Daki bisa Oh di Daki bisa? Di Daki bisa Bagus itu? Bagus banget Bagus banget juga cuman emang kesana hati-hatinya Kan dia apa ya kayak tipis banget tuh ada punggungan yang tipis banget Oh oke Oke Kayak punggungan begitu ya Iya tapi bener-bener tipis Kalo peset dikit ya udah jatuh Jangan pas lagi hujan aja lah Oh oke Itu berapa lama dari bawah ke atas kayak Manjat kayak begitu? Waktu itu santai banget sih Jadi naiknya tuh lawat Kerenceng Ini lawat Kerenceng dan emang santai banget Terus ada temen juga Bareng sama temen yang gak biasa naik bunung Jadi berapa ya? Lumayan lama pokoknya Lumayan lama? Kerenceng ya Pokoknya kita berangkat tuh jam Berapa jam? 8 jam 9 gitu ya Baru nyampe Kerenceng tuh Puncaknya jam 1 jam 2 Oke Oh iya tapi itu lama Nge-camp di atas juga? Engga Engga udah kelar langsung turun ke bawah lagi? Nah dari Kerenceng nyebrang ke karambi Oh Waktu itu emang belum nyampe karambinya Karena udah kesorean Hmm Kan kita juga gak ada rencana nge-camp ya Terus kabut udah mulai turun bahaya juga kan Soalnya kan Bener-bener jalan dari Kerenceng ke karambinya Gak keliatan kali ya Tipis banget Jadi Bener-bener jalan balik lagi aja Udah deket sebenernya kalo punya karambinya Cuman Bener-bener nanti lagi aja daripada bahaya Oh oke Oke Tapi orang nge-camp disana ada? Ada Ada ya? Ada bisa di Kerenceng Kalo misalnya katanya sih ada jalur naik lewat Kerenceng juga Cuman Belum pernah Jadi waktu itu emang naiknya lewat Kerenceng Terus nge-berang ke karambi Gue malah denger-denger yang kayak begini malah kayak dari lu aja nih Terus gue kalo kayak Gue google gitu Misalkan gunung yang didaki di Jawa Barat Ini kayaknya gak muncul ya gunung-gunung gitu deh Paling yang munculnya kayak Ya pasti yang kayak Cikurai Terus kayak istilahnya gunung Guntur Atau Ciremai Papandayan Gede Pangerango gitu Kayaknya yang Kerenceng itu kayaknya gak nongol ya Sebenernya bisa Mungkin nyarinya kayak Apa Seratus gunung di Jawa Barat Mungkin muncul tapi dibawah-bawah Oke Oke Berarti lu emang nyari list-listnya yang memang udah tidak Didaki orang gitu ya Ada gunung apa lagi yang gue belum pernah denger nih kira-kira Di Jawa Tengah ada yang menarik gunung-gunung disitu Kalo Jawa Tengah gunung-gunung gak terkenalnya belum banyak eksplor sih Tapi tau ada beberapa Tapi banyakan yang di Jawa Barat yang kamu sering eksplor Yang sering Iya yang deket rumah Oke Enak juga ya Daerah sana Ya setelahnya gak Pokoknya nguter-nguter disitu Masih bisa dapet Banyak tempat juga ya Kayak gitu ya Banyak banget Deket karambi kerenceng aja masih banyak puncak-puncak lain Oke Di Subang aja masih banyak juga Gunung Sunda Oh itu ada juga Gunung Sunda Cuman minusnya gunung Jawa Barat tuh itu sih Kebanyakan treknya berat Tapi Pemandangannya Gak akan sebagus yang Jawa Tengah Kalo Jawa Tengah kan Treknya santai ya Iya Kan kalo kayak yang di Jawa Tengah tuh memang maksudnya Rata-rata terkenal kayak Ya puncaknya Terus Sunrise-nya Kenapa yang di daerah Jawa Barat begitu Kayak View-nya Gak bisa sebagus yang ada di Jawa Tengah gitu Beda karakter hutan ya Karena memang modelnya kayak begitu Karakter hutannya emang beda Kalo di Jawa Barat tuh mirip Hutan-hutan Sumatra juga mirip Dia emang lebih Apa ya lebih lebat Kalo hutan-hutan Jawa Tengah kan lebih Belum kalo di daerah puncak Kalo kayak gede pangerangmu sih gue suka ya Maksudnya ya Kayak daerah situ ya Tapi waktu gue ke Cermai Kayaknya gede pangerangmu memang Lebih indah deh Rasanya ya Savana Emang karakter Jawa Karakternya beda sih Karakter gunung Jawa Barat sama Iya kan Di Jawa Tengah Jawa Tengah tuh kan banyak Savananya Terus emang di Jawa Tengah rata-rata Walaupun gunungnya 3.000an Tapi mulai pendakian kan udah di 1.500 Iya udah tinggi Udah tinggi Jadi landai dia Iya Kayak waktu itu aja Cermai Kalo gak salah naiknya aja Start dari 600 ya kalo gak salah Naik ke 3.000 lebih kan lumayan ya Iya kan Start dari 600 Kalo kayak kita aja Naik di Jawa Tengah udah 1.500 1.700 Iya kan Naiknya udah tinggi Iya Akhirnya gunung di Jawa Barat gak terkenal kali ya Karena susah dan Kalo buat gue sih di Jawa Barat mungkin Aksesnya tidak semudah kalo kayak kita Ke Jawa Tengah Atau main ke Jawa Timur gitu Kayak kebanyakan mungkin gunung-gunung disini Yang di Jawa Barat kayak harus aksesnya Lebih gampang kalo pake kendaraan sih Hmm Betul betul Tapi kan kalaupun Kayak apa tuh meetponya lebih gampang gitu loh Iya betul Kayak di Jawa Tengah kan Betul sih Dan karena basecamp-basecampnya mungkin banyak pilihan Terus jalurnya juga Kayak lebih umum lah Kita google apa mungkin kayak lebih banyak kayak begitu ya Justus tapi kayaknya itu karena peminatnya juga gak sih Karena gunung di Jawa Tengah peminatnya udah banyak Jadi otomatis mereka Kalo misalkan si transportasi umumnya masih jauh Akhirnya mulai ada elef Hmm Nah kalo di Jawa Barat kan peminatnya masih jauh lebih sedikit ya Akhirnya Kalo misalkan warga nyediain elef pun kayak mungkin Kurang menghasilkan kali ya Iya Elef dari Sasiun mana gitu Iya 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 Jadi dia banyak yang kayak istilahnya Yang kayak model-model travel gitu yang nganterin ya Di Jawa Tengah kan banyak ya Banyak banget Banyak banget Iya pokoknya turun Video-nya Basecamp gitu kan Iya turun dari stasiun aja Pokoknya banyak yang nawarin aja pokoknya kayak gitu Ke Basecamp ini ke Basecamp B gitu Iya aksesnya berarti ya emang lebih gampang ya Kalo kayak gitu Karena peminat juga sih kayaknya Peminatnya banyak banget Jawa Tengah Jawa Timur Kalo abis kosar Agustus mau kemana lagi? September Sulawesi itu Oh ke gunung mana nih? Sulawesi masih direncanain sih Tapi yang udah jelas kayak lati mojong yang klasi-klasi gitu emang Oh itu mau next on the list gitu ya Cuman emang targetnya gak cuman gunung doang di Sulawesi Pokoknya kan itu di Sulawesi bakal bareng-bareng sama temen-temen Cewek-cewek semua sih targetnya Oke Itu gak pengen gunung doang emang targetnya pengen Ya kita pengen ke laut juga Pokoknya harus sih harus ada laut juga Harus ada tebing juga Harus ada goa Oke Ini berapa lama nanti mau explore di Sulawesi? Sulawesi bagian mana nih kan? Minimal sebulan Kalo ngomong lati mojong kan Sulsel Berarti ini explore Sulsel Rencananya yang udah direncanain sih Sulsel, Sulawesi Tenggara sama Sulawesi Tengah Oke Dan mau berapa lama kali ini? Minimal sebulan Minimal sebulan Minimal sebulan? Iya Targetnya minimal sebulan gak tau kalo extended Amazing Tapi seru sih kalo ngeliat perjalanan lo kayak Apa ya Lo ngelakuin hal-hal yang gak umumnya dilakuin oleh orang-orang ya kan Kayak maksudnya Kalo kayak daki gunung kan mungkin referensinya banyak Tapi ini kan ada tingkat Dimana orang ngeliatnya itu sebagai satu kesulitan Kayak gue ngeliatnya itu ribet Tapi buat lo tuh nyaman-nyaman aja ya kayak begitu ya Malah menarik Malah menarik Wah gue cuman mau bilang good luck deh buat lo Amin, makasih Ya thank you Nadia thank you banget udah dateng ke podcast gue Gue ngucapin good luck buat ekspedisi ke depannya Terutama buat yang ke apa Kosar Ya explore Pakistan, India dan September buat ke Sulawesi Thank you so much Ya sama-sama Maksud jiwa dan hunang Ya Tak I will see you soon Alright You Terima kasih.